Intro Assalamualaikum Sobat Tambang Jika kita mempelajari elektronik komponen pada transmisi sistem CAT777D komponen-komponen tersebut bisa dikelompokkan menjadi komponen input, prosesor, dan komponen output dan pada pembahasan kali ini, akan kita pelajari salah satu komponen output yaitu solenet valve Ada 3 buah solenet valve pada transmisi CAT777D yaitu upshift solenet, downshift solenet, dan lockup solenet Upshift dan downshift solenet terletak di transmission housing dan lockup solenet terpasang pada torque converter housing Lockup solenet digunakan untuk membuat perpindahan tenaga pada torque converter menjadi converter drive atau direct drive Sedangkan downshift solenet digunakan untuk menurunkan gigi transmisi dan upshift solenet digunakan untuk menaikkan gigi transmisi Ketika lockup solenet energize, akan membuat torque converter menjadi direct drive Direct drive itu sendiri merupakan kondisi perpindahan tenaga dari engine ke transmisi tanpa melalui torque converter Karena pada kondisi direct drive, lockup clutch mengunci rotating housing torque converter dengan output shaft torque converter menjadi satu Sehingga tenaga dari engine bisa langsung diteruskan ke output shaft torque converter kemudian menuju ke input shaft transmisi Dan ketika lockup solenet di energize atau off, lockup clutch akan rilis sehingga rotating housing torque converter tidak terhubung langsung ke output shaft torque converter Tenaga dari engine akan diteruskan ke rotating housing terlebih dahulu Kemudian rotating housing akan memutar impeller dan impeller akan mendorong oli di dalam torque converter Oli yang didorong oleh impeller kemudian akan memutar turbin Karena turbin hubungkan dengan output shaft torque converter, maka output shaft torque converter juga akan ikut berputar Lalu, apakah fungsi dari upshift dan downshift solenet? Kenapa Ket777D solenet yang terpasang pada transmisi hanya ada dua? Tidak seperti solenet yang terpasang pada transmisi doser yang bisa memiliki 5 buah solenet Transmisi Ket777D menggunakan jenis individual clutch modulation Dimana untuk memodulasi clutch engagement pada masing-masing clutch masih diatur secara hidrolik Sedangkan pada doser menggunakan jenis electronic clutch pressure control Dimana untuk memodulasi clutch engagement pada masing-masing clutch diatur secara elektronik Untuk lebih jelas dalam mempelajari solenet valve pada transmisi Ket777D Mari kita lihat transmisi skematik yang ada di Ket777D Terlihat pada gambar tersebut, upshift dan downshift solenet mendapat suplai dari transmisi oil pump Oli yang keluar dari upshift ataupun downshift solenet digunakan untuk mendorong rotary aktuator Karena rotary aktuator terpasang pada rotary selektor spool Maka ketika rotary aktuator berputar, rotary selektor spool juga ikut berputar Rotary selektor spool inilah yang akan mengalirkan pallet pressure Menuju ke masing-masing valve station untuk memulai proses clutch modulation Ketika transmisi shift lever di posisi netral, downshift solenet selalu dalam kondisi on Sehingga oil pressure dari transmission oil pump diteruskan ke rotary aktuator Dan memutar rotary aktuator bersama dengan selektor spool ke posisi netral Pallet pressure pada posisi netral akan menuju ke valve station C Sehingga pada valve station C akan mulai terjadi clutch modulation sampai clutch tersebut full engage Kapan upshift solenet bekerja? Upshift solenet akan energize ketika transmission HOM mengirimkan arus listrik ke upshift solenet Yaitu ketika terjadi proses perpindahan gigi ke gigi yang lebih tinggi lagi Misalkan dari posisi netral ke posisi gigi 1 maju Maka transmission HOM akan mematikan downshift solenet dan menghidupkan atau mengenergize upshift solenet Akibatnya oil pressure dari transmission oil pump akan mengalir dan memutar rotary aktuator Selanjutnya rotary aktuator akan memutar selektor spool dan membuka jalur pilot pressure yang akan menuju ke 2 buah valve station Untuk memulai clutch modulation Ketika clutch pada station tersebut sudah engage Maka transmission HOM akan mematikan upshift dan downshift solenet Sehingga oil pressure dari transmission oil pump yang menuju ke rotary aktuator akan di block Ketika terjadi perpindahan gigi ke posisi gigi yang lebih tinggi lagi Upshift solenet akan energize kembali Sehingga rotary aktuator akan berputar kembali dan mengarahkan palet pressure ke valve station yang akan engage Sedangkan ketika terjadi perpindahan gigi ke posisi yang lebih rendah Downshift solenet yang akan energize dan upshift solenet akan di energize Akibatnya rotary aktuator akan berputar berlawanan arah dengan ketika upshift solenet sedang energize Dan selanjutnya palet pressure akan mengalir ke valve station yang akan engage Sobat tambang, itulah penjelasan tentang solenet valve pada powertrain system di CAT 777D Jadi ada 3 buah solenet pada powertrain system yaitu lock up solenet, upshift solenet, dan downshift solenet Kerja dari 3 buah solenet itu dikontrol oleh powertrain HM atau transmission HM Sobat tambang, terima kasih sudah menonton video dari Dunia Alat Berat Channel Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh